Badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRI kecamatan Tanah Abang Jakarta pusat pada Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023 sore hujan deras yang mengguyur kawasan Gatot Subroto tidak menyurutkan semangat mahasiswa untuk berunjuk rasa imbas dari mahasiswa berunjuk rasa kawasan Gatot Subroto menuju lampu merah Palmerah mengalami kemacetan cukup parah alhasil aparat kepolisian melakukan pemgalihan kepada seluruh kendaraan yang melintas di depan DPRI kendaraan roda dua mobil dan bas serta truk menggunakan jalur Transjakarta sampai ke depan lampu merah Palmerah aparat kepolisian tidak melakukan pengalihan arus lalu lintas di depan JCC atau bawah flyover Senanyan padahal di bawah kejembatan tersebut banyak aparat kepolisian yang berjaga tapi hanya duduk-duduk saja sebelumnya badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRI kecamatan Tanah Abang Jakarta pusat pada Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023 meski hujan turun mahasiswa tetap bersemangat menyampaikan orasi keperwakilan rakyat mereka bahkan hujan-hujanan berjalan dari pintu Gelora Bung Karno 10 atau di dekat TVRI mereka berjalan sembaru menyanyikan yel-yel dan nyanyian memperjuangkan hak kaum buruh mereka menuntut agar DPRI segera membatalkan UU cipta kerja yang telah disahkan beberapa waktu lalu.